Kesal karena tak sabar operasi pasar minyak goreng tidak juga dimulai. Ratusan emak-emak menjarah minyak goreng di kantor Dinas Perdagangan Lampung Utara. Melihat kondisi tidak terkendali, akhirnya Dinas Perdagangan menghentikan kegiatan operasi pasar minyak goreng tersebut. Tanpa bisa dicegah, emak-emak yang kesal langsung mendobrak dan masuk ke dalam kudang penyimpanan minyak goreng Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Sejumlah dus minyak goreng yang diambil dari dalam kudang langsung dibagikan kepada warga. Aparat keamanan berburu-buru menutup pintu kudang. Tetapi warga terus mendesak hingga akhirnya pintu kudang di jebol dan warga dengan leluasa menjarah minyak goreng. Akibat terjadinya penjarahan, pihak Dinas Perdagangan terpaksa menghentikan kegiatan operasi minyak goreng. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, Ainews melaporkan.